Tidak dalam perkara nomor 150, Kuprat 2020, Penjaga Terselatan dalam perkara permohonan. Zah, tidak sahnya penangkapan atas nama tersangka, ya pengetapan tersangka atas nama HRS. Berkata surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2020, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab, berkeluarga negara Indonesia jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beramat beralaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang pra-peradilan Habib Rizik Sihab. Jadi hari ini teman-teman, ada sidang pra-peradilan Habib Rizik Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2021, hari ini. Jadi ini adalah sidang perdana pra-peradilan. Kenapa sidang pra-peradilan ini diajukan ke pengadilan? Karena menurut dari pengacara, penetapan Habib Rizik yang kemarin itu disangkakan karena kerumunan di Petamburan, ini ditambah pasal yaitu 160 KUHP dan 216 teman-teman. Inilah yang menurut pendapat dari pengacara Habib Rizik tidak tepat. Karena Undang-Undang Kekarantinaan ini digabung dengan Undang-Undang Tentang Penghasutan. Jadi ini menurut pihak pengacara Habib Rizik tidak tepat. Karena kalau kita melihat terkait Undang-Undang Kekarantinaan, kemarin Habib Rizik ketika mengelar acara hajatan, menikahkan putrinya, ini sudah didenda oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Didenda 50 juta rupiah dan itu sudah dibayar. Maka secara hukum ketika orang melanggar sudah didenda, maka ini sudah selesai hukumannya. Sambalnya ketika gini teman-teman, ketika kita mengendari kendaraan, mengendari kendaraan terus ini di jalan, kita melanggar aturan berkendara, misalkan tidak bawa SIM atau tidak punya SIM. Maka seorang pelanggar ini kan ditilang, kemudian didenda. Padahal sebenarnya ini juga ada pidananya. Pelanggar lau lintas itu juga ada pidananya. Tetapi ini kan tidak dipidana, tetapi diganti dengan denda. Dan ini dibayarlah denda itu. Maka harusnya kan sudah selesai. Nah, demikian juga kalau kita melihat kasus yang terjadi kepada Habib Rizik ketika pilih mengelar hajatan, kemudian melanggar protokol kesehatan, ini didenda oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian denda itu harusnya kan sudah selesai kasusnya. Nah, tetapi ini pihak kepolisian menganggap Habib Rizik melanggar undang-undang kekarantinaan. Maka beliau ini dijerat dengan pasal itu. Tapi, yang menjadi pertanyaan dari pengacara adalah, selain pasal kekarantinaan, Habib Rizik ini dikenakan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Inilah yang akhirnya memberatkan hukuman Habib Rizik. Karena pasal itu, teman-teman, yaitu pasal penghasutan itu, maksimal penjara itu 6 tahun, lama sekali itu. Dan ini yang menjadi keberatan dari pihak pengacara. Kata pengacara, tidak tepat kalau pasal itu disangkakan kepada Habib Rizik. Maka hari ini, pihak pengacara ini mengajukan sidang praperadilan. Dan sidang itu hari ini dikelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu, teman-teman, sepintas kalau kita melihat koronologi terkait sidang praperadilan Habib Rizik hari ini. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat berita terkait sidang praperadilan Habib Rizik siap. Ini kita ambil beritanya dari kumparan news, teman-teman. PN Jaksel, gelar sidang perdana praperadilan Habib Rizik hari ini. Kita lihat, teman-teman, ini gambarnya Habib Rizik saat keluar dari polda Metro Jaya kemarin, tangannya di borgo, teman-teman. Seorang ulama, imam besar Habib Rizik, ini tangannya di borgo seperti ini. Sebenarnya kita juga kasihan, simpatik, kenapa hal ini sampai terjadi kepada Habib Rizik siap. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengelar sidang praperadilan Habib Rizik siap hari ini, Senin, 4 Januari 2021, sidang dicatwalkan mulai pukul 9.00.wib, artinya 9 pagi, teman-teman. Gugatan praperadilan diajukan pengacara Habib Rizik itu terekister dengan nomor perkara 150-PID.pra-2020-PN.JKT.sel. Dalam salinan permohonan praperadilan diterima kumparan, Habib Rizik meminta Hakim Tunggal, BN Jaksel, mengukurkan status tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan. Ia menilai penetapan sebagai tersangka tidak sah sehingga implikasi hukum terhadap status tersangka termasuk penangkapan, penanan juga menjadi tidak sah. Jadi itu, teman-teman, permohonan dari pihak pengacara Habib Rizik terkait sidang praperadilan hari ini. Kami meminta agar Hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Besar Habib Rizik Sihab yang dilakukan biak penyirik ditreskrimum Polda Mitrojaya beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum. Ujar kuasa hukum Habib Rizik Sihab Kamil Pasa. Oleh karena itu, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berimplikasi segala penetapan yang dikeluarkan, lebih lanjut yang berkaitan dengan penetapan tersangka tersebut, termasuk penangkapan dan penahanan, juga tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, serta penyidikan alas perkara aku juga harus dihentikan SP3 sambungnya. Ini kata dari pengacara, teman-teman. Menurut pengacara ini tidak sah terkait penetapan Habib Rizik menjadi tersangka dan hari ini ditahan. Demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Humas PN Jaksal Suharno telah meminta pengamanan dari kepolisian selama jalannya sidang pembacaan permohonan pra-peradilan Habib Rizik. Jadi, biak pengadilan Jakarta Selatan, teman-teman, ini meminta pengamanan terhadap biak kepolisian untuk mengamankan jalannya sidang pra-peradilan hari ini. Dan hari ini, teman-teman, biak kepolisian mengerahkan sebanyak 1.610 personel gabungan, yaitu dari TNI, Polri, kemudian dari pihak Pemda DKI Jakarta. Sebelumnya, pengacara menilai penetapan Habib Rizik sebaik tersangka mengada-ada. Pengacara Habib Rizik membeberkan alasan tiga poin argumentasinya. Ini, teman-teman, menurut dari pengacara Habib Rizik dengan argumentasinya seperti ini, teman-teman. Pertama, bahwa keputusan Mahkamah Konitusi nomor 7-PUU-7-2009 telah mengubah pasal 160 KUHP yang dikenakan terhadap klin kami sebagai delik material. Sehingga penerapan harus pula disandarkan pada bukti material, bukan semata-mata berdasarkan selera penyidik. Harus jelas siapa yang menghasut dan siapa yang terhasut. Sehingga melakukan tindak pidana dan telah terbukti bersalah di pengadilan. Misalnya, adanya suatu hasutan sehingga menyebabkan orang terhasut membuat kerusuhan atau anarkis lalu diputus bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan tetap. Kemudian, teman-teman, bukti tersebut tidak mungkin ada karena sebelum ditetapkannya klin kami sebagai tersangka tidak ada didapati bukti material itu. Oleh karenanya, kami berpendapat bahwa pasal 160 KUHP tersebut semata-mata digunakan agar dapat menahan klin kami sebagai orang yang kritis menyuarakan kebenaran. Ini alasan yang pertama disampaikan oleh pihak pengacara. Jadi, pasal 160 ini adalah pasal penghasutan. Menurut dari pengacara itu, teman-teman, harus ada bukti siapa yang terhasut dan apa akibat dari hasutan itu. Maka inilah yang disebut dengan bukti material. Dan menurut dari pengacara ini tidak ada bukti terkait itu. Oke, ini juga masuk akal, teman-teman. Alasan dari pihak pengacara Habib Rizik. Kedua, bahwa pasal 93 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan juga salah jika disangkakan kepada pemohon. Unsur terpenting dari pasal tersebut adalah menyebabkan kedauratan kesehatan masyarakat. Maka dengan tidak adanya bukti, penetapan kekarantinaan wilayah juga tidak mengakibatkan adanya penetapan kedauratan kesehatan dalam hal ini kekarantinaan wilayah. Dan PSBB yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat Ceki, Menteri Kesehatan yang diakibatkan langsung oleh perbuatan klan kami sebagaimana diisaratkan pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang No. 6 tahun 2018 kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan wilayah dan pembatasan sosial bersekala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Penggunaan pasal tersebut oleh pihak kepada klan kami jelas salah mengada-ada serta tidak disandarkan pada bukti. Nah ini teman-teman terkait alasan yang kedua mengenai kekarantinaan. Jadi kekarantinaan ini menurut pengacara teman-teman ini harus menimbulkan kedauratan. Darurat. Jadi setelah ada kerumunan setelah itu pemerintah menetapkan ini menjadi darurat setelah ada perkumpulan banyak orang. Dan ini menurut pengacara tidak seperti itu tidak menimbulkan kedauratan. Sehingga tidak tepat kalau hal itu disangkakan kepada Habib Rizik Siap. Nah teman-teman berbicara mengenai Undang-Undang Kekarantinaan. Kemarin Pak Hamdan Sulfa ini mantan Ketua Mahkamah Konsti juga mengatakan bahwa Undang-Undang Kekarantinaan ini tidak bisa dipidana jika jika kerumunan itu tidak menimbulkan efek kedauratan. Jadi ada akibat terkait perkumpulan itu mengakibatkan adanya orang yang sakit banyak sehingga menimbulkan kedauratan. Jadi kalau tidak menimbulkan kedauratan maka ini tidak bisa dipidana. Itu kemarin yang disampaikan oleh Pak Hamdan Sulfa. Kemudian alasan yang ketiga yang dimana para peradilan itu digelar hari ini menurut pengacara Prisik nomor tiga bahwa hubungan sebab akibat tersebut di atas harus didukung dengan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan karena delik material haruslah didukung oleh bukti material pula oleh karena tidak ada bukti material yang mendasari penggunaan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Predicate Crime dan pasal 160 KUHP maka secara otomatis penggunaan pasal 216 KUHP kugur karena pasal tersebut tidak dapat berdiri sendiri atau harus berkaitan dengan predicate crimenya ini teman-teman intinya menurut pengacara di nomor tiga ini memang harus ada bukti kuat bukti terkait pelanggaran protokol kesehatan apakah alasan yang dikemukakan oleh pihak pengacara ini cukup kuat untuk disedangkan di pengadilan maka kita tinggal tunggu saja nanti hasilnya teman-teman karena sidang peradilan tidak cukup hanya satu kali bisa dua tiga atau empat kali itu yang bisa kita bahas hari ini teman-teman bagaimana menurut pendapat Anda silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax